tutorial hantu pincang oke langsung ke tutorialnya kita ganti bajunya sakura ini bebas ya teman-teman dan untuk rambutnya ini harus yang nomor 7 yang kepang 2 dan warnanya bebas oke udah di dalam game langsung aja kita tampilin zabuton dan sakura duduk di atasnya balik lagi ke zabuton kalian klik mirror nah ini rambutnya sakura bakal kayak gini dan cara jalannya bakal aneh kayak gini teman-teman lanjut kalian tinggal atur ekspresi mukanya sakura di cara edit ini kalian tambahin yang serem-serem kayak gini teman-teman oke kalau udah kayak gini kalau mau kalian bisa ganti warna tubuhnya sakura ini di cara edit di color ini kalian tinggal pilih sakura pilih warna merah tahap berikutnya ini beralih ke karakternya taiga terus kalian langsung ke cara edit dan tekan invisible character sampai karakternya taiga menghilang terakhir taiga tinggal ajak sakura pegangan tangan dan tadaaa hantunya udah jadi next kita buat tutorial apalagi ya ketika kita buat tutorial apalagi ya selamat menikmati ya